Halo teman-teman, kembali lagi di channel Papi Berselon Hari ini kita akan bermain sakura ya Aduh, aduh, aduh Aduh, kata kagipris lah Pijitnya di bagian punggung Iya, ini bener, udah loh Ihh, naik lagi Udah, asli nih Masa, masih disuruh lagi Sebentar lagi, aduh, turun, turun, turun Aduh, 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 naik lagi, naik lagi Dekat kepala dong Gak boleh deket kepala, pijitnya disini aja Ayah, yaudah, yaudah, berhenti deh Ayo, siapa lagi yang mau Aduh, aduh, masih sakit nih Gara-gara kata kagip tadi pukul di bagian kepala Agak lebih kelas Bukan, itu bukan pukul Ini kan pijitnya Ayo, siapa lagi yang mau Woy, berisik tau Iya, tepuk tangan Hmm, yuk, udah selesai belum fotonya Kayaknya udah satu jam lebih deh Ih, belum Woy, udah lama banget loh fotonya Cepatlah, berhenti, udah keringet Kamu juga, Kak Sakura Ngapain lagi? Astaga, tepuk tangan Iya, karena Takagi kan lagi main drum Jadi aku ikutan Dong, 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 dong Hei Mio, hari ini yuk kita ke pantai Eh, capek Ayo, yuk kita ke pantai Mio Buat apa? Kan semalam kita bilang Kalau misalnya mau ke pantai hari ini Woy, enak Kalian di kota Sakura Tinggal jalan sebentar aja Langsung sampai di pantai Ayo, tekan baju Hei Mio, pelambung baru ya Yaudah, yuk kita pergi Yuppie Tunggu Baju ganti Kenapa harus ke pantai? Karena aku mau main ke pantai Hari ini pingin main ke pantai Tunggu Kenapa? Ajak Ngajak Gausah, gausah, gausah Takajing yuk Takajing tapi enggak nemu-nemu Ah, itu dia Aduh, kaget tiba-tiba muncul Hei, kita pergi Pakai apa? Pakai jalan kaki Soalnya Aduh, aduh, aduh Sakit sekali kakiku kena asmal Nah, kali ini lebih baik Pakai jalan kaki Soalnya sepeda kamu kan hilang lagi Ya kan? Pakai jalan kaki Sepedaku enggak hilang Pakai mode super cup Waaaa Takajing kamu suka pandai Pakai mode super ya Waa Tapi 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 itu Kenapa? Bicara kita jadi makin cepat Oh, begitu ya? Oh, aku mau tau Aduh Jadi lambat lagi deh Takajing masih pakai mode cepat Kabur Kita dikejar takajing Takajing kamu enggak mau gigit kan? Oh, ngelapus Aduh Bicaranya malah jadi cepat Aduh, bentar lagi ada mobil Jangan ayo turun Wah Eh, apa itu Mio? Coba lihat ke depan Apa? Kenapa? Ada banyak sekali Apa ini? Kok ada paus disini? Wah, itu Paus hitam putih Dan ada ikan-ikan kecil mungkin Ikannya kecil sekali Lebih 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 besar jempolku Wah Lucu sekali Aku Mau lebih dekat Ayo, takajing kamu jaga tas ya Maksudnya Fluffy saja yang jaga Soalnya takajing pasti mau ikut juga nih Wah Di sini Tapi Fluffy tidak bisa jaga tas Wah Di sini ada banyak sekali Dolphin lucu Wih Ini namanya adalah Kura-kura ya kan? Enggak Terus yang ini namanya kura-kura juga Yang ini juga kura-kura Yang di belakang itu adalah Hiu Terus ini kura-kura Terus ini apa? Kayaknya Kiju ini Ah Kiju? Iya, mirip Kiju Aku tidak tahu yang itu apa Oh Yang ini pasti coklat Tunggu dulu Ini kayaknya Aku lihat HP dulu Biar aku scan Oh Jadi rupanya ini adalah Walrus Aku baru tahu Walrus itu apa ya? Oh Dia datang dari dunia salju Sama seperti di gambarnya Iya, benar Sama sekali Ada gigi Wah Giginya seperti panjang sekali Berarti Dia bisa gigi dong Aku baru tahu Baru ingat Terus yang ini Tadi yang ini berarti namanya kura-kura-kura Enggak tahu Yang ini namanya adalah Lumba-lumba Atau yang ini namanya sakura lah Ini namanya lumba-lumba juga Yang ini juga hewan lumba-lumba Kalau yang ini apa? Ini kok lumba-lumbanya warna pink Kan biasa lumba-lumba warna biru Oh Ini lumba-lumba yang datang dari hutan yang bernama Amazon Tapi aku tidak tahu itu apa Aku bisa sampai ke watak Sakura ya? Jauh banget kayaknya Yang warna biru pasti hiu Tapi tadi aku scan namanya lumba-lumba Jangan-jangan HP ini rusak ya Yuk, yuk kita scan yang terakhir itu Yang paling besar itu ya Tapi sepertinya itu berbahaya Tidak Tidak berbahaya Aduh, HP ku rusak Wah Mari kita gunakan jurus cepat Oke, Mio Eh Iya Oke Lampat-lampat aja Aku jadi takut Tunggu dulu Coba aku scan dulu Kok gak bisa di-scan? Mio, tiba-tiba aku lihat giginya Kabur berdiri Hewannya bisa gigi Ikannya mengerikan banget Sekarang baru bisa Sudah aku bilang Sekarang baru-baru selesai loadingnya Katanya ini namanya adalah Paus Orca Aku tidak tahu lah Mengerikan banget Maunya tadi kita gak usah pergi ya Tapi yuk kita Yuk kita foto saja dulu ikannya Aku pengen foto ikan yang ini Yang besar ini Dia mau keluarkan giginya Ikan ini namanya herbivora ya kan Kita ke ekornya yuk Iya, ke ekornya aman pasti Aku merasa sepertinya kayak kita Mau dirempar Gak apa-apa Wih Wah Kayak keras-keras gitu Mio Wih Wih Loncat-loncat Loncat-loncat Asik sekali berloncat-loncat di sini Tapi merasanya sepertinya Kayaknya dia udah mau mulai loncat Aduh Ikan ini pasti suka makan sayur Iya sih Tapi walaupun aku lihat giginya Mungkin dia cuma agak galak sedikit Tapi dia tidak akan memakan kita kan Kok dari tadi gak ada pelanggan deh Dimana sih mereka Deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng Dong-dong-deng-deng-deng Wah Itu gerburi terus aja Gerburi terus aja Gerburi terus minta ya Pinggangnya sakit semua Sakura Yuk kita jalan-jalan ke pantai Aku sudah bosan hari ini Aku sudah tidak sabar Kamu bilang kemarin kamu mau lihat Apa ya Melihat kura-kura ya Kura-kura Kura-kura itu kan warnanya warna biru Sejak kapan ya Kura-kura warna biru Terus burung itu warnanya warna pink Burung flamingo ya Aku pintar mah Apa itu? Kok ada ikan-ikan raksasa Jangan-jangan itu ikan hiu Kok tiba-tiba ada banyak sekali kura-kura Aku gak bisa lihat Itu coba lihat Ada banyak sekali Di ujung sana ada ikan hiu Ada banyak kura-kura dan ada keju Takut jangan-jangan itu keju joget Tidak ada giginya pula Fluffy Kok Fluffy tiba-tiba ada disini Fluffy Diam Waktunya detektif bekerja Dilihat dari siri jari-jari Ini siri jari dari Yuta dan Mio Yuta dan Mio Pasti mereka yang membawa Tidak kamu sudah mau digigit oleh Keju joget Tadi Yuta dan Mio pergi ke sana Kemana Jangan-jangan dia pergi Berusama dengan hiu-hiu itu Kura-kura bisakah kamu menolong kami? Tidak ada suara Tidak ada suara Tidak mau jawab Berarti jangan-jangan Yuta dan Mio sudah dimakan Kabur Gunakan jetpack Jetpacknya lowbat 1% Tidak sekarang kita berada di atas tubuh hiu Tunggu dulu Aku harus segera pergi Itu dia Yuta dan Mio Jalan yang lebih cepat Itu dia Yuta dan Mio Jetpack 1% Sekarang sudah 0% Wala putih-putih di ekornya Yuta dan Mio aku datang Katakan kita Tolong kami Sakura masuk dulu sana ke air Sekarang aku Kamu kok bisa teleport Pergi Nanti aku tidak bisa gendong Si Yuta dan Mio Masuk Masuk aku bilang Kalau gitu Yuta saja yang masuk Sekarang kamu juga Kamu juga harus masuk Supaya aku bisa menyelamatkan Sakura Eh tunggu dulu Ngapain aku doang Yuta dan Mio Kan aku tugasnya Kamu ini dodol sekali Aduh tadi kan aku mau selamatkan sih Yuta dan Mio Yaudah kalau gitu Kamu masuk saja ke dalam air Nanti mereka akan dikit Yaudah Apakah benar Apakah ini cara yang benar Sepertinya tidak Oh no Aku malah membuang mereka semua ke dalam air Tidak aku datang Mio untunglah Kita punya jurus teleport Tunggu dulu Kak Sakura dan Kak Takagi Di mana ya Sepertinya mereka aman saja Di bawah situ Yaudah yuk kita tinggalkan mereka Mereka sudah menolong kita Ya kan Iya Yuk waktunya untuk meninggalkan mereka Dari Hiyo-Hyo yang mengerikan Eh tunggu Kan namanya dari Paus Orca namanya Entahlah Ayo Takagi kita pulang Sepertinya Kak Takagi dan Kak Sakura Sudah selamat ya kan Tapi aku mau bawa geju itu Lucu sekali Jangan bawa gejunya Eee Yaudah Bawa kura-kura Yaudah kita bawa kura-kura Wana pink oke Gunakan jurus telepon Wah Lomba-lomba pinknya Asli hilang Yaudah Yuk kita pulang lagi Mio Hmm Aku akan mengecek Udah diantar kemana Aku sudah delivery kan Ke Ke mana ya Ke rumah kita Tapi Kak Yuta pasti Gak tau tempatnya dimana Eee Iya sih Aku masih gak tau Asalnya aku agak Gak ahli Dalam jurus Memindahkan teleportation Dalam benda Kalau misalnya manusia sih bisa Kalau benda gak Eee Yuk kita pergi saja yang penting Ging Jangan-jangan tempatnya jadi basah Basah? Tak mungkin Aku rasa gak ada air Soalnya rumah kita memang Lagi gak ada air kan Ya kan? Yaudah ayo Turun Mio ada apa sih Dengan kamu Sampai kamu mau Menjadi matahari Sudahlah Jangan sok-sok terus Pakai jurus Aduh Si Mio ini Coba lihat Tiba-tiba terbang Menyelam Kok ada yang tiba-tiba Lumba-lumbanya malah dikirim ke ruang tamu Gak bisa masuk Jetpack Lumba-lumba Apa yang kamu lakukan? Kak Ken Budlar sampai pingsan Kamu bisa terbang ke atas Sebenarnya namanya Kura-kura Atau lumba-lumba sih Aku jadi bingung Kura-kura? Lumba-lumba namanya Tidurku sangat nyenyak Aku sangat senang Mio Jangan ribut Nanti pasti Kak Ken Budlar akan Memuncur Memuncuratkan api Yang sungguh delisiusnya itu Tenanglah Dia pasti hanya Mau Ngambil makanan Hari ini aku Pengen Masak Ikan Masak Bagaimana ini dengan ikan ini Kusura capek Tapi ini tidak bisa dipindahkan Aduh Kok tiba-tiba Lumba-lumba Hari ini kita makan Lumba-lumba bakar Kok malah Lumba-lumba bakar Kak Aduh Kak Ken Budlar Lumba-lumba bakar saja Aduh Aduh Kayu tak pindahkan Tak bisa Kok tidak bisa Lumba-lumba aja kegedean Lumba-lumba bakar Mantap Aduh Kak Ken Budlar Terlalu Aduh Gimana ini Lumba-lumbanya Tapi itu lumba-lumba yang langka Tidak apa-apa Asal kah Lumba-lumba langka Tidak Tidak Aku mau kabur Nyo kamu tolong aku Aduh Sini aja Kak Ken Budlar Enak saja Serah Serah membuat Lumba-lumba ini marah Kamu juga sama Membuatku marah Aduh Kak Ken Budlar ini Gunakan jurus air Oh no Oke teman-teman Sampai disini dulu Videonya Jangan lupa subscribe Dadah Tidak 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 Terima kasih telah menonton!